CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Baik, setelah mendengar kata sambutan, kita akan masuk ke acara inti, yakni acara pemaparan materi dari kedua narasumber kita, yang nantinya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Saudari Diva Delinda Cahyanyi, seorang mahasiswa sosiologi Universitas Nasional Angkatan 2020. Kepada Saudari Diva Delinda, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Diva Ramadhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan langkaian kegiatan pada siang hari. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Diva Delinda Cahyanyi, selaku moderator pada acara webinar. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa betul-betul program studi sosiologi universitas nasional, dan kedua narasumber kita, serta ibu bapak dosen yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar online. Yang bertemakan, Peningkatan Kemampuan Risa Digital Menuju Transisi Sosial Baru Era VUKA. Yang terhormat, Ibu Adilita Pramanti, SOS MSI, selaku ketua program studi sosiologi Universitas Nasional. Yang terhormat, Ibu Ismianyarinda Rohma, SPDM, SOSIO, selaku narasumber webinar online pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Adhi Admoko, STMSI, juga selaku narasumber acara webinar online siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dosen Sosiologi Universitas Nasional yang kami cintai. Tidak lupa juga atas kehadiran dan keadusiasan partisipan webinar online hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat, karena teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga pada siang hari ini. Sebelum kita sampai pada acara inti dari webinar online siang hari ini, peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama pemateri sedang memaparkan materinya, agar pemaparan materi dapat berjalan dengan baik dan secara sesama. Bapak Ibu sekalian dan para peserta, acara webinar online siang hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dari kedua narasumber, Ibu Ismianyarinda Rohma, SPDM, SOSIO, dan Bapak Dr. Adhi Admoko, STMSI. Sesi kedua adalah sesi tanya-jawab selama 20 menit dan akan dibuka setelah para pemateri selesai dalam memaparkan materinya. Dalam sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan baik melalui kolom komentar maupun secara langsung menggunakan fitur Rice Hand. Sesi ketiga adalah penyerahan simboli sertifikat narasumber dan partner yang akan dipandu oleh MC Jihan Namadhan. Sesi keempat adalah foto bersama sebagai kenang-kenangan dan bukti dilaksanakannya webinar online pada siang hari ini. Bapak Ibu dosen sekalian dan para peserta, sampailah kita pada acara inti webinar online siang hari ini, SOCAL, Sosiologi Research Digital. Dan materi pertama mengenai riset digital akan disampaikan oleh Ibu Ismianyarinda Rohma, SPDM, SOSIO. Kepada Ibu Ismianyarinda Rohma, SPDM, SOSIO, dipersilakan. Terima kasih Diva Delinda selaku moderator pada forum sesi diskusi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sepatah dua patah ucapan terima kasih kepada lembaga CIC yang sudah bersedia pertama untuk bekerjasama dengan program studi Sosiologi terkait dengan kesempatan yang sudah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL selama satu atau dua bulan. Terus kemudian pelaksanaan webinar pada sesi ini gitu ya. Untuk amanat penyampaian materi sendiri, izin saya share screen. Nah ini apakah sudah terlihat ya, Devi? Siapa? Diva. Sudah terlihat? Sudah ya, Devi? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Iya, jadi ini anak-anak himpunan mahasiswa, himpunan mahasiswa Sosiologi yang memang cukup aktif dan juga beserta teman-temannya ya. Kalau pengalaman webinar sih mereka udah sering gitu, tapi untuk sesi metode penelitian digital mungkin baru pertama kali ini ya, kawan-kawan. Terus kemudian di Prodi Sosiologi UNAS sendiri itu sudah ada mata kuliah Sosiologi Digital, kemudian ada aplikasi ya, aplikasi atau perangkat, perangkat ya, perangkat untuk sebagai pelengkap metode penelitian sosial khususnya. Nah, itu sudah berlangsung sejak MBKM itu terlaksana gitu, dan sudah mulai ada satu angkatan yang mengambil kelas tersebut. Nanti disusul oleh angkatan yang lain pada semester genap. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan sub-materi terkait tentang metode riset digital itu sendiri. Jadi, mungkin kita alangkah baiknya itu memahami, mulai dari satu hal yang sangat pokok gitu ya, tentang paradigmanya dulu. Jadi, disini ada crash well yang seperti fondasi, fondasi bangunan. Jadi, ketika kita mau menggunakan sebuah metode, maka kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa fondasinya, kekuatan fondasi itu apakah nanti bisa ditopang oleh bangunan seberat apa gitu kan. Nah, disini termasuk metode riset digital atau sering disingkat dengan MRD ya, MRD itu. Nah, disini juga pasti diawali ketika kita mau identifikasi, pasti ada paradigma disini crash well asumsi di mana paradigma itu bisa lahir. Nah, ini saya masukkan beberapa poin, ada filsafatnya sedikit supaya teman-teman juga memahami. Yang pertama terkait tentang ontologi, kita menanyakan what is the nature of reality? Cara pandang kenyataan yang ada di dalam. Jadi, kalau misalkan nanti metode riset digital ini, ontologinya seperti apa? Kenapa? Kemudian muncul metode riset digital. Lalu yang kedua, epistemologi, what is the relationship of the research to that research? Jadi, hubungan angkara peneliti dengan yang diteliti. Sebagaimana yang kita tahu bahwa MRD atau metode riset digital ini cukup baru ya, cukup baru kalau untuk para sosial saintis yang ada di Indonesia. Kalau di luar, di Eropa atau di Amerika, mungkin jauh lebih duluan gitu kan. Bahkan di sana juga pengembangan sosiologi digital itu juga sudah duluan gitu ya. Dan sudah ada banyak buku yang kemudian mereka terbitkan terkait tentang kajian khusus sosiologi digital, termasuk juga riset-riset digital ini. Lalu kemudian aksiologi, kita bertanya what is the role of value? Hubungan nilai dengan proses studinya seperti apa? Terus kemudian metodologi, kita menentukan, termasuk analisis apa yang akan digunakan ketika kita menggunakan metode riset digital ini. What is the process of research-nya? Proses penelitiannya. Setidaknya ada empat ya. Ada empat klasifikasi paradigma. Ada positivist, post-positivist, critical theory, dan constructivist. Nah, ketika kita nanti mencoba mengidentifikasi, nah ini sudah ganti slide ya, moderator. Biasanya suka nggak ganti-ganti. Nah, ini untuk metode riset digital sendiri dari aspek ontologinya, itu termasuk nevrealism atau kita memandang sebagai seorang peneliti, memandang bahwa informasi yang kita peroleh itu sesuai dengan fakta atau objek yang kita lihat secara langsung. Kalau kita mau crawling data, informasi dari berbagai macam jenis media sosial, misalkan Twitter tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus, terus kemudian ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, itu secara nyata, konkret data itu ada gitu ya. Data itu besar dan banyak, terus sifatnya dinamis. Nah, kita melihat informasi itu secara objektif, melihat fakta yang ada, informasi yang ada, dan itu ada semuanya di dalam media-media digital. Dan itu saya pikir sangat dekat dengan kehidupan kalian gitu ya. Mungkin di sini MC Jihan Ramadan setiap hari juga pasti stalking Instagramnya temannya gitu kan. Kemudian Diva mungkin setiap hari itu update gitu kan, bagaimana perkembangan Twitter, misalkan isu terkait tentang pasar saham itu sekarang sudah sampai seberapa jauh sih, apa aja sih jenisnya, pasti kan anak-anak yang suka main investasi demikian ya, suka-sukanya itu stalking-stalking banyak hal gitu ya. Itu dari aspek ontologi. Kemudian dari logika epistemologi, Nah, kita melihat, kalau kita identifikasi lebih detail, sebenarnya metode riset digital ini mengarahnya pada logika deduktif, atau nanti paradigma maksudnya ke positifis gitu ya, atau lebih ke kuanti sebenarnya, deduktif logikanya. Jadi sudut pandang terhadap objektifitas, adanya dualisme antara peneliti dan objek yang sedang diteliti. Kemudian terkait tentang aksiologinya, Nah, di sini lebih kepada bebas nilai dan juga terkontrol. Kita juga bisa melihat bagaimana sebab akibat, kenapa kemudian hashtag terkait tentang periode Jokowi tiga tahun, Nah, itu mulai trending gitu ya, karena ya itu tadi dinamisasi seberapa jauh para pengguna Twitter itu kemudian menyertakan hashtag tersebut gitu kan. Atau mungkin terkait tentang IKN, IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Itu kemudian sempat trending pada beberapa waktu tertentu. Sangat dinamis gitu ya, tapi itu kalau misalkan kita sebagai peneliti ingin mengcrolling data itu, ya berarti kita acuannya pada timingnya ya, atau pada waktu, pada waktu-waktu tertentu gitu. Kalau misalkan basisnya itu kita mengambil dari Twitter, ya berarti yang ketika trending itu apa isinya, ya itu yang kita ambil misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah jauh dari trending, biasanya sedikit gitu ya, sedikit data yang bisa kita peroleh. Nah, kemudian metode riset digital ini, analisisnya seperti apa? Di sini sebenarnya ada banyak sekali, metode riset digital analisisnya, ada text network analysis, kemudian ada social network analysis, ada S&E, T&E, kemudian ada epografi di digital, ini yang baru, terus kemudian ada interface method, termasuk sistem thinking, sistem dinamik, konten analis, sentimen, data mining, dan lain-lain. Jadi banyak sekali rujukannya. Dan ini, kalau misalkan teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, ini ada beberapa yang saya amati, mahasiswa yang semester akhir, semester tujuh, dan saya mewajibkan buat yang teman-teman MPS dan statistik ya, untuk ikut kelas ini, forum ini, supaya ada pengetahuan baru gitu ya. Oh, ternyata bisa ya, kalau misalkan tanpa semua data itu kita peroleh dari lapangan, kita wancara observasi, tapi kita juga bisa melengkapinya, misalkan data-data dengan kita perolehnya dari media digital. Itu kita bisa gunakan gitu ya, bisa kita gunakan. Bahkan ketika kita membahas terkait tentang latar belakang, kenapa sih mengambil isu itu? Nah, untuk mengungkapkan latar belakang aja, itu kita bisa menggunakan data-data hasil olahan kita dengan menggunakan analisis MDR ini gitu. Metode riset digital, MRD. Suka kebalik-kebalik saya. Nah, itu. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk skripsi gitu ya. Beberapa analisis tadi itu. Lalu kemudian, manfaat dan tujuan metode riset digital, tentu aja karena kita sekarang udah di era digital, bahkan sekarang kalian pembahasannya adalah era VUKA ya. Itu nanti akan dibahas langsung oleh guru kami, guru kita semua, Pak Moko. Nah, beliau nanti akan membahas detail terkait tentang VUKA itu, dan karakteristiknya seperti apa. Teknologi digital ini yang membawa kita harus beradaptasi. Bahkan sebagai seorang peneliti pun, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, terutama sebagai instrumen kita untuk penggalian data. Nah, karena sekarang itu, kalau kita melihat fenomena sosial saat ini, itu masyarakat itu perilakunya ketika mereka melakukan aktivitas, bahkan hampir separuh harinya gitu ya. Mereka menggunakan media digital untuk menghabiskan waktunya, untuk berinteraksi antara individu dengan individu yang lain, atau untuk berinteraksi dengan kelompoknya gitu kan. Nah, hal itu yang kemudian mencoba kita sebagai sosial saintis untuk melihat bagaimana sih perilaku masyarakat ini ketika mereka sudah bertransformasi gitu kan. Ketika di dunia nyata demikian, terus sekarang kita beralih transformasi ke media digital. Nah, ini yang kemudian kita sebagai penting juga harus peka, dan harus bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk observasi, untuk meriset perilaku masyarakat ini di dunia digital itu. Dan nanti banyak teori yang mungkin bisa kita adopsi gitu ya, terutama sosiologi kan sebagai mother of social science, dan kalian pasti di kelas teori sosiologi satu dan dua sudah dapat banyak teori, itu bisa kita adaptasikan dengan situasi kondisi saat ini, era digital, ya kan. Terus ketika kalian misalkan bicara tentang social action, misalkan dari Weber, atau teori-teori banyak lah gitu, itu bisa kita adaptasikan bagaimana ketika disandingkan dengan konteks masyarakat yang hidup di era digital. Mereka beraktifitas di media digital. Itu sangat relevan dan sangat bisa untuk dilakukan kita sebagai sosiolog gitu kan. Terus yang kedua, mengembangkan penelitian di bidang sosial humaniora berbasiskan pada riset digital. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan ada asumsi bahwa, wah yang menggunakan software A, software B, software C itu hanya orang IT bukan sibuk, kenapa kita orang sosial kemudian juga harus pakai gitu. Itu enggak masalah. Kita kan memanfaatkannya sebagai instrumen gitu ya, untuk penggalian data. Dan kalau misalkan kalian ingin mendalami bagaimana cara operasionalisasinya software tertentu, aplikasi tertentu, itu sangat bagus gitu ya, sebagai pendukung kalian untuk melakukan riset tersebut. Ada banyak nanti software yang akan saya sampaikan juga di sini, beberapa, dan masih banyak lainnya juga gitu ya. Dan mungkin kalian bisa menggunakan beberapa yang kalian pahami atau kalian jangkau gitu ya. Apalagi sudah ada mata kuliah aplikasi, nah mungkin nanti di situ akan sebagai supporting sistem kalian untuk bisa memanfaatkan aplikasi berapa. Itu ya untuk penelitian. Kemudian permudah peneliti dalam hal identifikasi pada perilaku dan interaksi, baik antar individu atau kelompok. Tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian data yang dipulai peneliti dapat rekam dengan baik, dinamis, dan juga cakupannya sangat luas. Bayangkan kalau misalkan kita harus memperoleh informasi yang kita peroleh harusnya itu kita wawancara ke beberapa kelompok tertentu gitu ya dalam masa waktu tertentu. Nah itu kalau misalkan kita mengambilnya dari media sosial, kalau misalkan aja pada grup... Ada kelompok di grup media sosial, misalkan Telegram atau Facebook, itu kita bisa crawling gitu ya pendapat, atau iya kan pendapat ya biasanya mereka itu menyampaikan pendapat tentang suatu hal atau kasus yang sedang kita fokus untuk merisetnya gitu. Mereka setiap hari bahkan, bahkan kalau Telegram saya amati, karena saya juga risetnya di Telegram, itu perharinya itu menghasilkan seribuan lebih gitu ya chatting antar personal ya, antar personal satu dengan yang lainnya, saling berpendapat. Bagaimana sih dengan harga saham sekarang itu? Mending saya ambil yang apa nih produknya banyak kan? Nah itu mereka... Bayangkan kalau misalkan kalian dalam satu waktu, terus kemudian kalian lakukan crawling data, kalian memperoleh informasi dengan begitu cepat, apa tadi, atas informasi yang disampaikan atau dialog yang disampaikan oleh beberapa user tadi itu, user Telegram tadi itu. Misalkan 10 ribu pengguna Telegram, kalian bisa mengambil secara bersamaan gitu ya, bagaimana persepsi atau asumsi mereka itu terkait suatu hal gitu. Dan itu ya sangat bisa kita jangkau gitu ya untuk melengkapi data riset kita. Meskipun nanti mungkin ada pertanyaan pas si mahasiswa yang sukanya kualitatif, tapi saya tuh nggak ngeh, nggak serak, nggak puas kalau misalkan nggak ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Itu boleh nanti kalau misalkan disandingkan riset ini, metode riset digital ini dengan kualitatif berbeda dengan cara, wawancara observasi. Jadi nanti kan kita juga, kalian pasti sudah dapat materinya ya tentang multi-method atau mix-method itu, itu bisa gitu ya, itu bisa disandingkan. Jadi jangan, atau aplikasi yang mungkin bisa kalian pakai. Nah ini di mata kuliah mungkin beberapa sudah dijelaskan ya. Di sini ada NVivo, ada Python, ada Netlitik, terus ada Visual Studio Code, Tableau, Studio, dan banyak GP, dan lain sebagainya NVivo. Mungkin teman-teman yang paling familiar itu NVivo, terus kemudian Netlitik. Nah di sini, kalau misalkan, tapi ini kan semuanya bisa dipelajari sebenarnya, semuanya bisa dipelajari meskipun kita backgroundnya bukan anak IT. Nanti kalau misalkan kalian membutuhkan tutorial, sebenarnya di YouTube-YouTube itu sudah ada gitu, tutorial bagaimana penggunaan software-software tertentu, meskipun tidak lengkap, tapi itu biasanya saya tunjukkan ada library yang menjelaskan bagaimana software tersebut itu bisa dioperasionalisasikan. Nah misalkan aja, ini saya lagi belajar, bareng sama Pak Mopo juga nih, terkaitan tentang Python. Nah ini ternyata lengkap, dia gratis gitu, tanpa kita membeli. Kalau misalkan dari beberapa ini, mungkin NVivo teman-teman sudah ada yang beli karena memang ada materi itu, tapi ada juga yang gratis sifatnya, seperti Python ini gratis dia. Dan dia lengkap, dia punya beberapa, apa namanya, aplikasi pendukung langsung di dalam satu program itu. Misalkan Python, dia kita relatekan dengan Jupiter misalkan. Ini yang kemudian Pak Mopo kemarin menyarankan saya, pakai aja Jupiter dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mau yang mudah dipahami, kalau namanya. Terus kemudian langkah-langkahnya itu ada di library. Mau mengambil atau crawling data dari Telegram atau dari Facebook menggunakan Python. Itu ada juga, kita harus install berapa aplikasi pendukungnya. Misalkan Python dengan Teleton gitu ya. dengan Teleton untuk crawling data di Telegram. Nah itu sudah ada petunjuknya, kok susah gitu kan. Apalagi ini bahasa apa sih? Wilprint, kenapa harus print-print bahasanya? Nah itu sebenarnya kalau kita lihat ada library-nya, seperti di samping ini, gimana caranya crawling data dari Telegram misalkan. Kita tinggal masukkan kodenya itu dalam aplikasi tersebut. Nah kemarin sempat saya juga ajak, bukan gratis, cepat gitu ya adaptasinya dan bisa. Berarti yang lainnya bisa, kalau si kelompok ini bisa, yang lainnya pasti bisa gitu kan. Karena ada petunjuknya di dalamnya, ada library-nya yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan kita sesah untuk tahu detailnya ini, apa maksudnya, dan prosesnya seperti apa. Nah kemudian ada netlitik ini yang sangat mudah. Teman-teman kalau misalkan mau crawling data dari Twitter, kemarin sudah ada beberapa mahasiswa juga yang crawling Twitter ya, data dari Twitter. kemudian ada yang nyoba dari YouTube. Terus ada Google Sheet dan beberapa yang lain, itu bisa dimanfaatkan. Nah kalian bisa coba-coba nih. Sekarang ini kemarin ada beberapa mahasiswa terkait tentang Ika Nusantara ini. Sudah berhasil. Nah itu nanti analisisnya, tadi itu pakai teknis web analis, tergantung ya rumusan masalah kan. Rumusan masalah itu yang nanti akan menggiri kita, kita menggunakan analisis jenis apa. Teknis web analisis, atau sosial network analisis, atau yang lain gitu kan. Nah kemudian tahapan-tahapannya, jadi teman-teman ini ada data, data digital itu sudah tersedia di semua media digital. Ya kan? Di antaranya ada di media sosial, yang mana ini pasti kalian sudah apa ya, dekat lah. Kalian pasti setiap hari juga buka gitu ya, buka-buka Twitter, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, dan lain-lain, dan juga termasuk website. Ini bisa kita manfaatkan, ya kan, sebagai big data-nya kita, yang mana nanti, tapi juga harus hati-hati ketika kita memilih media sosial apa, dan kontennya itu apa, sesuaikan dengan fokus risetnya kalian gitu kan. Dan kita juga perlu hati-hati ketika mengambil sampel korpus dari beberapa kunci kata gitu ya, yang itu interpretasinya, menggambarkan dari risetnya kalian. Nah, itu bisa. Kemudian pengumpulan data digital, nah tentu aja tadi menggunakan beberapa instrumen digital, software dan aplikasi digitalnya tadi, untuk mengkolek data. Dan olah data digital, nah ini untuk crawling, tadi ya setelah di crawling, kemudian diolah, terus kemudian terakhir di analisis, tadi ya, text-ness book analysis, SNA, dan lain-lain. Nah, ini isu-isu berapa, ini ya, isu-isu sosial yang mungkin kalian saat ini sedang cek di media sosial kalian, jadi see what's happening in the world right now. Jadi, apa yang sekarang terjadi di dunia, dunia, ya kan, kalau di Twitter itu cepat sebenarnya, per detik itu, kalau misalkan kita mengikuti atau meng-follow beberapa akun news ya, detik news atau kompas dan lain sebagainya, itu cepat berita itu, per detik itu bahkan muncul di beranda kita gitu kan. Nah, itu mungkin bisa mendorong kalian, dua isu yang ingin saya crawling itu terkait tentang A, terkait tentang B gitu ya. Contohnya misalkan tren berita pasar saham, ini yang kemudian misalkan paling banter, paling cepat, paling trending, misalkan di Twitter, di kalangan para investor, bisa ambil tema tersebut gitu kan. Terus kemudian kita menganalisis, bagaimana sih tren berita pasar saham itu gitu ya, di beberapa website, misalkan para jurnalis dan lain sebagainya, yang memberitakan terkait tentang pasar saham itu, kita bisa menggunakan text network analysis, untuk menganalisisnya. Kemudian yang kedua, misalkan kita ingin melihat jaringan aktor dalam pemberitaan pasar saham, siapa sih aktor yang paling berpengaruh gitu kan, atau mungkin media apa yang paling berpengaruh dalam pemberitaan terkait tentang pasar saham ini. Nah, itu kita bisa menggunakan social network analysis, itu bisa kita terapkan. Terus, terakhir perubahan rus pasar saham. Kan rusnya mungkin dinamis ya, sesuai dengan bagaimana manager investment itu, kemudian menawarkan produknya, berapa persen profit yang kemudian akan diperoleh bagi para investornya dan lain sebagainya. Nah, sangat dinamis. Itu kita bisa menggunakan analisis, misalkan interface metode atas data yang sudah kita peroleh dari media sosial. Nah, ini teman-teman jadi sangat mudah ya, dan kalian bisa menggunakan itu. Bu, kalau misalkan terkait tentang validitasnya gimana, Bu? Kalau misalkan kita nih lagi usidang, bersitanya, ini valid nggak data? Jangan-jangan ini kalian mengandangkan dani data, gitu kan. Kita bisa mengujikan, gitu kan. Kalau misalkan seruntut sesuai dengan sistematika dan sesuai dengan metodologis yang kita gunakan, tentu aja data yang kita peroleh itu valid, ya kan, nggak di, apa, ngada-ngada, gitu kan. Nah, itu. Dan itu bisa kita sandingkan dengan, bisa sebagai data primarily, kemudian kita lengkapkan, lengkapi dengan data kualitatif, gitu ya. Idealnya sih seperti itu. Jadi, kita data dari ini dulu, media-media sosial, kita analisis menggunakan, tadi itu beberapa jenis analisis, metode digital research kemudian disandingkan dengan metode kualitatif misalkan atau metode yang lainnya yang bisa mensupport, gitu ya, data yang sudah kita peroleh dari research digital itu tadi. Nah, kemudian isu, beberapa isu ya, selain tadi yang saya jelaskan tadi, salah satu simpelnya, lalu di era VUKA ini, nanti yang akan disampaikan juga oleh Pak Moko, kita kan menekankan pada empat, jadi volatility atau berubah-ubah. Era yang saat ini, ya memang sangat dinamis, gitu ya, apalagi ketika kita dihadapkan pada situasi perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, gitu ya, perubahannya, gitu ya. Jenis media sosial aja juga beragam, gitu kan. Nanti belum lagi perangkat-perangkat teknologi yang kita gunakan. Tipe dari handphone aja sekarang, sekarang iPhone aja, sekarang tipenya udah berapa, gitu kan. Sangat cepat. Nah, ini juga berdampak pada lingkungan sosialnya, gitu kan, perubahan masyarakat. Mungkin perilaku masyarakat di perkotaan ini semakin hedonis mungkin, atau mungkin semakin individualis, atau semakin bersolidaritas, atau mereka saling semakin terkolektif, gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini yang kemudian sifatnya sangat berubah-ubah atau volatility ini sangat memberikan, ini ya, pengaruhnya. Yang kedua, hub, habiswi, terus hub, uncertainty, jadi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini juga ada kasus tertentu ya, dinamisasi, misalkan di bisnis, di bisnis juga, misalkan tadi investasi itu juga ketidakpastian bagaimana sih masa depan dari pasar investasi ini, kan kejelasan dari profit yang kita peroleh juga kadang sangat tidak pasti, gitu ya, sangat tidak pasti, dan bahkan kadang investor juga udah mulai pesimis dulu ketika belum dapat profitnya, gitu kan, atau ketidakpastian pada masa pandemi, misalkan. Saat ini, meskipun kita sudah vaksin, misalkan tiga kali, tapi kita masih agak cemas, gitu ya, kalau mau keluar-keluar nggak pakai masker, wah, khawatir juga, gitu ya, meskipun udah vaksin. Jadi sangat tidak pasti bagaimana kondisinya, gitu kan. Kemudian, kondisi lingkungan juga, kondisi lingkungan saat ini, misalkan, kalian ada sosiologi lingkungan, kan, nah, bagaimana kemudian dampak, misalkan pencemaran plastik, gitu ya, di Jakarta, yang katanya sampahnya seperti candi buru-budur, gitu ya. Nah, itu bagaimana dampaknya yang sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat sekitar, gitu kan. Nah, untuk tahun ke depannya, apakah bisa diprediksi, bagaimana kemudian pencemaran lingkungan, kalau sekarang aja sudah sebagai polutan yang paling tinggi, gitu ya, plastik itu. Terus kompleksitas sulit untuk memahami sebab akibat permasalahan yang muncul, meskipun saling terkoneksi ya, atau saling berhubungan antara penemuan-penemuan satu dengan yang lainnya. Lalu, ambiguitas, kebingungan. Mungkin kalau di sosiologi itu, bahasanya anomir, ya, kekacauan. Jadi kalau kita misalkan ambigui, punya target tertentu, tapi karena situasi yang nggak memastikan, pantas apa yang ingin kita capai itu ya tidak sesuai dengan prediksi, gitu kan. Nah, ambiguitas. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Gitu. Sekian dari saya, Diva. Saya kembalikan ke moderator di Malaysia. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton